Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan berbagi tanaman saya, tanaman cabai yang saat ini sedang menghadapi kendala, yaitu kena virus gemini. Untuk saat ini, saya belum bisa mengatasinya, tetapi saya sudah menemukan cara untuk mengatasinya. Lantara lain dengan menghentikan suplai pupuk makro dan mengoptimalkan suplai pupuk mikronya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tanaman kita. Tanaman cabai yang sehat, memiliki daun hijau, dan juga batang yang kokoh. Lebih-lebih yang sudah berbuah, cabai ini bisa memiliki banyak buah. Buahnya besar-besar sekali ya, punya sehat. Dan ini yang diharapkan setiap petani, termasuk saya. Memiliki buah yang lebat, besar, dan batang yang kokoh. Nah, seperti ini kondisi cabai yang terkena virus gemini. Pucuk caun berubah dari hijau menjadi kuning. Tentu saja, hal ini akan mengganggu pertumbuhan dan juga hasil dari buah cabai. Untuk itu, harus diatasi. Penyakit cabai seperti ini bisa menular. Dan ditularkan oleh serangga atau hewan-hewan yang hinggap di tanaman cabai yang terkineksi. Kemudian hinggap di tanaman yang sehat. Untuk itu, saya akan coba untuk mengatasinya dengan cara suplai pupuk mikro secara berkelanjutan dan menghentikan pupuk makronya. Semoga bisa berhasil dan nanti saya akan update hasil dari proses pemulihan yang saya kerjakan. Jangan lupa like dan juga subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan tunggu update dari saya tentang perkembangan dari virus-virus gemini yang menyerang tanaman cabai saya. Sampai jumpa.